Selamat hari isteri narasi people! Masih pengen libur ya? Sama aku juga kok. Tapi kita nggak boleh males-malesan, soalnya narasi pagi bakal temenin sarapan informasi kamu kali ini bersama aku, Satya Adi. Pemerintah membuka opsi buat perwira TNI dan Polri Aktif untuk memegang jabatan publik. Sementara itu, Aziz Syamsuddin akhirnya mengundurkan diri sebagai wakil ketua DPR, dan Amerika Serikat terancam gagal bayar otan. Gak ketinggalan kabar tentang izin konser musik yang lagi digodok oleh pemerintah dan pemerintahan Taliban yang menggantung pelaku kejahatan di depan publik. Gak pake lama? Yuk langsung kita simak selengkapnya. Yang pemudewasa di masa Ordu Baru mungkin nggak asin dengan kabar ini. Pemerintah membuka opsi buat para perwira aktif yang pengen jadi pejabat sipil. Menjelang pilkada 2024, pemerintah tidak menutup kemungkinan perwira aktif TNI atau Polri menjadi pejabat kepala daerah. Hal ini diutarakan oleh Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Beni Irwan. Opsi ini akan diambil dengan melihat undang-undang terlebih dahulu. Sejarahnya sudah ada. Mantan Mendagri, Cahyokumolo, pernah jadi kontroversi saat ia menunjuk Irjen Martwani Sormin di Sumatera Utara dan Irjen M. Iryawan di Jawa Barat. Diketahui sebanyak 271 daerah akan mengalami kekosongan pimpinan pada 2022 karena para gubernur, bupati, atau wali kota harus lengser terlebih dahulu untuk mengikuti pilkada 2024. Maka, pemerintah pusat akan menunjuk pejabat pelaksana gubernur, wali kota, dan bupati untuk mengisi kekosongan tersebut sampai pilkada serentak berakhir sesuai Undang-Undang No.10 Tahun 2016 Pasal 201 Ayat 9. Wah, jadi keinget gw fungsi abri di masa Orba ya? Kok pada suka sih buka opsi buat rangkap jabatan kayak gini? Usai dijemput paksa dan ditahan oleh KPK pekan lalu, Wakil Ketua DPR Aziz Samsyuddin akhirnya mundur dari jabatannya. Aziz jadi tersangka kasus dugaan swap pengurusan dana alokasi khusus Lampung Tengah 2017. Politisi Golkar yang disebut melakukan swap secara bertahap sebesar 3,1 miliar rupiah Kepada mantan penyidik KPK, Stepanus Robin Patuju dan Maskur Hussaini ini mengundurkan diri sebagai Wakil Ketua DPR RI. Kabar ini diungkapkan oleh Ketua DPP Bidang Hukum Partai Golkar Adiz Kadir dalam konferensi PR Sabtu 25 September 2021. Lalu, berdasarkan ketentuan anggaran rumah tangga Partai Golkar, Pasal 47 Ayat 2, Aziz juga dinonaktifkan sebagai kader Partai Golkar. Namun, Aziz akan tetap mendapat bantuan hukum dari Partai Pohon Beringin tersebut. Rencananya, Golkar akan mengumumkan pengganti Aziz di kursi nomor 2 DPR itu pada selasa sore mendatang. Menurut Adiz, Ketua Golkar Air Langga Hartarto sudah mengantongi nama sosok pengganti Aziz. Hmm, siapa ya kira-kira yang bakal dipilih oleh Air Langga Hartarto untuk menggantikan Aziz Syamsuddin? Coba tulis tebakanmu di kolom komentar. Buat kamu yang mengira kalau Amerika Serikat adalah negara kaya tajir melintir, coba dipikir-pikir ulang lagi deh. Soalnya untuk pertama kalinya, Amerika Serikat terancam gagal membayar utang. Amerika Serikat yang selama ini dikenal sebagai negara kaya dan banyak duit, ternyata juga banyak utangnya. Menurut data Statista, per Agustus tahun ini, Amerika Serikat punya utang sebesar 28,4 triliun dolar atau sekitar 404,51 triliun rupiah yang sudah mencapai batas maksimal. Kalau pelafon utang AS nggak dinaikin, maka pemerintah AS bakal gagal bayar atau default. Makanya, Parlemen AS yang dikuasai Partai Demokrat sempat meloloskan RUU soal penangguhan pelafon utang hingga Desember 2022. Tapi, langkah ini ditolak oleh Partai Republik dan kemungkinan gagal disetujui Senat soalnya RUU baru bisa disetujui jika mendapat 60 suara. Menteri Keuangan AS Janet Yellen cari jalan lain. Ia meminta bantuan sejumlah CEO perusahaan keuangan besar seperti JP Morgan, Citigroup, Wells Fargo hingga Bank of America untuk menekan Partai Republik agar memberikan dukungan terhadap rencana menaikkan batas utang. Dalam tulisan Janet di Wall Street Journal yang berjudul Congress Raise the Death Limit, ia mengungkapkan dampak yang bisa terjadi jika AS mengalami gagal bayar, yakni pasar saham yang anjlok masuk jurang resesi dan peningkatan angka pengangguran. Waduh, kalau ekonomi Amerika kacau terus pasar global kena imbasnya, jangan-jangan krisis bakal terjadi sampai ke Indonesia nih. Semoga nggak sampai kayak gitu ya. Oke sebelum masuk ke berita selanjutnya, aku mau ingatin dulu ya kalau visualnya mungkin akan bisa cukup mengganggu. Kekejaman pemerintahan baru Taliban disorot dunia lagi. Kali ini mereka menggantung mayat di alun-alun kota Herat, Afganistan. Empat mayat tersebut disebut terlibat dalam penculikan seorang pebisnis dan putranya pada Sabtu lalu. Kempatnya tewas dalam baku tembak. Tubuh mereka lalu dibawa ke pusat kota. Satu mayat digantung di sana, sedangkan tiga mayat lainnya dipindahkan untuk digantung di lapangan-lapangan lain di Herat. Kata seorang petinggi Taliban kepada Associated Press, aksi penggantungan ini dilakukan untuk memperingatkan para pelaku kriminal. Beberapa hari sebelumnya, salah satu pendiri Taliban mulai Nuruddin Turabi, yang juga menjadi penegak utama interpretasi hukum Islam saat Taliban terakhir kali memimpin Afganistan, mengungkapkan bahwa tindakan eksekusi dan amputasi akan kembali dilakukan. Waduh, situasinya semencekam apa ya, kalau sampai ada mayat digantung di ruang publik kayak alun-alun kota. Pandemi Covid-19 bikin kita nggak bisa menikmati konser musik secara langsung selama kurang lebih satu setengah tahun. Tapi, pemerintah berencana mengizinkan kegiatan konser musik agar bisa berlangsung. Nantinya, nggak hanya konser musik, tapi acara-acara lain yang berskala besar seperti resepsi pernikahan, pesta, dan festival juga bakal diizinkan. Gelaran massal kayak PON ke-20 Papua dan Liga 1 juga udah mulai. Kabar ini diumumkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dalam pernyataannya 25 September 2021. Kebijakan ini hadir demi mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional dan mewadahi aktivitas masyarakat. Izin diberikan dengan melihat 6 faktor risiko yang harus dihindari saat kegiatan besar dilangsungkan. Setiap pelaksanaan event besar, termasuk konser musik ataupun kegiatan lainnya, tentunya perlu memperhatikan protokol kesehatan. Dan ini biasanya selalu dibahas antar kementerian dan lembaga ya. Dua, penggunaan aplikasi peduli lindungi tentunya menjadi salah satu cara untuk bisa memisahkan ya kasus-kasus yang positif, posit dan yang montang terat itu tidak berada di tempat konser ataupun di tempat pelaksanaan Liga ataupun tempat pelaksanaan PON. Memang untuk sektor pariwisata, termasuk event, ini kita belum selesai ya, masih sedang dalam finalisasi. Tetapi pelaksanaannya secara umum itu ada di dalam e-Mendagri kan juga sudah dilakukan ya beberapa ketentuan. Tapi nanti secara spesifik ini akan lebih dimatakan dan dibahas lebih detail lagi. Sayangnya, Kemenkes juga belum kasih kabar tentang ini. Tapi kalau benar-benar diizini, Prokes harus tetap nomor satu ya. Kalau belum jelas, jangan dulu. Udah semangat belum? Semoga udah ya. Besok, Narasi Pagi bakal temenin sarapan informasi kamu lagi pukul 8 waktu Indonesia Barat, live di Instagram Narasi Newsroom dan Matanacwa. Sehat selalu semuanya ya. Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!